Video viral memperlihatkan seorang tukang cukur di Murowali, Sulawesi tengah mengamuk dengan membawa parang dan membacok pria yang merupakan pelanggannya. Perseteruan tersebut diduga terjadi lantaran tukang cukur yang tak terima hasil potongan rambutnya diprotes oleh pelanggan tersebut. Dalam video tersebut, mulanya tampak seorang pria yang berlari keluar dari satu tempat cukur di pinggiran jalan depan Puskesmas Bahodopi, Kecamatan Bahodopi sekitar pukul 15 Wita. Dari belakang pria tersebut muncul pula tukang cukur mengenakan kaos hijau yang mendatanginya dengan mengacumkan parang. Para warga yang berada di sekitar lokasi pun berusaha menghalau dan menenangkan tukang cukur tersebut. Namun tukang cukur tersebut mengamuk dengan membabi buta hingga membuat para warga yang mencoba menghalau pun ikut ketakutan. Diduga tak terima hasil potongan rambutnya disebut tak sesuai. Tukang cukur itu tampak beberapa kali menghunuskan parangnya ke tubuh pelanggan yang tak berdaya. Korban dikabarkan menderita luka bekas bacokan pada dada kanan dengan 13 jahitan. Kaki kiri 18 jahitan dan kelingking tangan terputus. Sementara pelaku berinisial AW itu tengah diburu kepolisian lantaran kabur usai melakukan aksinya. Kaki kiri 18 jahitan dan kelingking tangan terputus.